Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Napoli setuju tebus skat McTominay 25 juta pound, buka jalan Manchester United rekrut gelandang PSG Manuel Ugarte. Napoli dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk transfer skat McTominay. McTominay dikabarkan menjadi surplus dan tidak dibutuhkan lagi oleh Eric Ten Hag, yang telah berupaya memangkas pemain yang tidak berguna di skuad United musim panas ini. The Athletic mengklaim bahwa tawaran Napoli sebesar 30 juta euro, 25,4 pound juta, 33,6 juta, untuk gelandang tersebut kini telah diterima oleh United, dan transfer itu akan dilakukan jika ia menyetujui persyaratan pribadi dengan klub seri A tersebut. McTominay sempat dikaitkan dengan Fulham pada awal musim panas ini, tetapi mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Setan Merah dan akhirnya menghentikan upaya untuk mendapatkan pemain Skotlandia itu demi target lain. McTominay kini siap meninggalkan Old Trafford, untuk mencari tantangan baru di Italia. Penjualan McTominay akan membantu Manchester United memfasilitasi upaya mereka untuk mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain Manuel Ugarte. Ten Hag dilaporkan ingin merekrut pemain Uruguay itu sebelum batas waktu 30 Agustus. Telah diutarakan bahwa kesepakatan hampir tercapai, dan penjualan McTominay akan memungkinkan United untuk mendorong kesepakatan. Setan Merah kini harus bekerja sangat cepat untuk menuntaskan kedua kesepakatan dengan waktu kurang dari seminggu tersisa. Sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Tim asuhan Ten Hag akan kembali berlaga di Liga Primer di kandang sendiri melawan Liverpool pada 1 September. Kalau Man United tak kunjung hebat, Eric Ten Hag bisa dikudeta orang kepercayaan. Manchester United gagal menjaga tren positif mereka di ajang Liga Inggris 2024 hingga 2025. Hal itu membuat kritikan kembali datang kepada pelatih Manchester United, Eric Ten Hag. Salah satu kritikan datang dari mantan gelandang Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara. Dilansir bolasport.com dari Sky Sports, O'Hara mengatakan bahwa Ten Hag harus bisa membuat Manchester United tampil apik musim ini. Kalau tidak, Ten Hag bisa saja dikudeta oleh orang kepercayaannya sendiri, yaitu Ruth Van Nistelrooy. Saya tidak bisa melihat bagaimana Ten Hag bisa bertahan selama satu musim di Man United, kata O'Hara. Anda memiliki Van Nistelrooy di sana dan saya pikir pada akhirnya mereka akan menariknya keluar dari situasi ini, imbuhnya. Van Nistelrooy memang didatangkan oleh Manchester United sebagai asisten pelatih atas rekomendasi langsung dari Ten Hag. Ten Hag ingin agar pengalaman Van Nistelrooy sebagai mantan pemain setan merah ditularkan kepada anak-anak asuhnya. Selain itu, ex-pelatih Ajax percaya bahwa kehadiran Van Nistelrooy mampu memberikan suasana positif di ruang ganti. Terlebih lagi, Van Nistelrooy pernah meraih prestasi hebat saat masih menjadi pelatih PSV Eindhoven. Ia sukses membawa PSV Eindhoven memenangi dua trofi dalam satu musim, yaitu Piala Belanda 2022 hingga 2023 dan Piala Super Belanda 2022 hingga 2023. Dengan catatan cukup oke itu, bukan tidak mungkin Van Nistelrooy bisa menggantikan posisi Ten Hag di Manchester United. Kejutan Kasih jadon Sancho ke Chelsea, Manchester United minta pemain berpengalaman ini. Man United tak keberatan menukar Sancho dengan pemain berpengalaman Chelsea satu ini. Manchester United menjejaki transfer kejutan Rahim Sterling di sisa waktu bursa jual-beli pemain musim panas ini. Sang winger berpengalaman hampir pasti tak memiliki masa depan di Chelsea seiring pelatih Enzo Mareca tak memasukkannya ke dalam rencana di musim 2024-2025. Menurut The Mirror, Sterling mungkin akan melanjutkan karir ke klub yang dia dukung sejak kecil, yakni The Red Devils. Dia pernah mengatakan kepada outlet itu bahwa dirinya merupakan fan Man United, dan bahkan memiliki jersey lawas mereka. Namun, kesepakatan transfer ini akan bergantung pada kemauan jadon Sancho untuk pindah ke klub seberang. Man United tak keberatan menukar Sancho dengan Sterling. Klub asuhan Eric Ten Hag ini tampaknya sudah tak terlalu membutuhkan lagi tenaga Sancho, yang musim lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Sekembalinya ke Old Trafford, Sancho tak begitu disambut dengan baik oleh Ten Hag dan fans. Sementara Man United ingin menjadikan Sancho sebagai, tumbal, transfer Sterling. Kebetulan Chelsea memang menunjukkan ketertarikan pada nama pertama dan sangat terbuka dengan potensi pertukaran ini. Manchester United dapatkan wonderkid jebolan piala dunia U-17 Indonesia, Sekoukone. Manchester United sukses mendapatkan jasa wonderkid asal Mali, Sekoukone. Pemain berusia 18 tahun tersebut masuk dalam target banyak klub top Eropa sebelum memilih setan merah. Sekoukone didatangkan dari klub lokal Mali yakni Guidas FC. Tak ada informasi resmi soal harga transfer dan kontrak pemain yang berposisi gelandang bertahan tersebut. Manchester United setuju untuk merekrut pemain berbakat Mali kelahiran 2006, Sekoukone dari Guidas FC, Herre Wigo, tulis jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Romano menyebut Sekoukone sudah sepakat untuk pindah ke Old Trafford. Dia masuk dalam rencana jangka panjang setan merah, sama dengan Cido Obi Martin yang diboyong dari Arsenal. Sekoukone telah menarik minat banyak klub dengan bakat yang dimiliki. Goal menyebut sang gelandang diminati oleh Liverpool dan Wolverhampton. Sekoukone dinilai punya bakat yang spesial. Sekoukone telah mencatat 12 caps bersama tim Nas Mali pada level usia, termasuk di Piala Dunia U 17 2023 lalu. Pengalaman itu yang membuat MU tertarik pada jasanya. Sementara, The Athletic menyebut Sekoukone tidak akan langsung ditempatkan di tim utama. Sekoukone akan disiapkan untuk bermain di tim muda untuk mengantisipasi masalah gegar budaya antara sepak bola di Mali dan Inggris. Sekoukone akan dimasukkan dalam tim U 21. Hal yang sama juga berlaku pada Cido Obi Martin. Nah, jika performa mereka positif dan menonjol, seperti Kobe Mainono dan Alejandro Garnacho, mereka bakal promosi ke tim utama. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!